Halo ibu, halo mbak, gimana kabar ibu? Ya, kabar baik, sehat, walafiat Amin, ya Allah, ibu cantik ya Bu, ini umur berapa bu? Saya? Iya Sekarang umur 50 Gak kelihatan ya Ya Soalnya merantau semen terus Ya bu ya Dari umur berapa bu, semen merantau dulu bu? Dari umur 26 Dari umur 26 Ya Merantau di mana bu, semen? Pertama di Malaysia Tiga tahun lah di Malaysia Terus habis itu ke Taiwan 12 tahun Terus habis itu aku ya pergi ke Hongkong no Ke Hongkong Berapa tahun bu di Hongkong? Ke Hongkong Ya Tiga tahunan gitu lah Tapi di intermenit Di intermenit Bu eh terus Keliling-keliling itu Terus perasaannya gimana bu? Ya Keliling-keliling ya Enak lah Di luar negeri itu Kerja Ya dapat duit Ya ketemu teman-teman Itu teman-teman Bermacam-macam bangsa lah Ada NTT NTP Lampung Indramayu Orang Surabaya Jawa Aduh Pokoknya seneng ketemu teman-teman Itu berjenis-jenis Orang Jadi ya enak lah Tukar pengalaman Tukar pikiran Ya tukar bahasa juga lah Gitu Jadi seneng lah ketemu teman-teman itu Kalau enggak di luar negeri Enggak pengalaman di luar negeri ya Ya enggak tahu bahasa Jadi orang bodoh mungkin Kalau enggak pernah di luar negeri itu Iya kan Bu eh bahasanya Gado-gado ya bu ya Oh bahasanya bu eh ini Pokoknya campur aduk Ya wes Pokoknya coro Coro Apa itu Enggak Coyo sayur sama lontong Gado-gado Namanya Do wes Orang mudeng Majikan ngomong mandarin Aku kantonis Enggak diajak kantonis Mandarinnya metu Enggak dianu inggris Metu Do wes Orang mudeng Majikan ku Ngomong gadu-gadu juga Lah aku ngomong Ngomong tu Aku ngomong mandarin Kok iya do Sembok Nyambung kabir Sampain bahasanya Gado-gado Bahasaku bakso Aku ambil majikan Niki fair Wes nyambung Mandarin nyambung Majikanku kantonis Yang nyambung Wes inggris Yang nyambung Wena pokoknya Wes di luar negeri Pengalaman ini Pena Boleh duit Pokoknya Yang penting Bahasa Nomor satu Nomor satu Ini bahasa Kalau gak bisa Bahasa Diakali Tenan Ambil majikan Tenan Sisa bahasa Majikan Wadiar Nganu-nganu Awak Aku Ambil nenek Tukaran Pengpira Seneng Karena Pinter Rajin Tadi Abot Majikan Kindek Bu Ini Dokter Ia Bu Ini Yang Ngani Dokter Bahasanya Mandarin Tanda Tanya Joko Obat Joko Dile Oh Halah Penak Bahasa Ini Bahasanya Bahasanya Kantonis Jadi Enak Nganu Loh Ya Inggris Nganu Dokter Berarti Nak Kanggu Ya Kanggu Ayo Kanggu Pieng Kepasien Aku Mau Maret Kau Rumah Sakit Ngetenong Nenekku Suntik Mau Tacen Tacam Ya Bahasa Kantonis Semang Itu Ada Dua Macam Bahasa Guys Dua Bahasa Enak Enjoy Tacam Bahasa Tantanis Tacam Iya Kalau Bahasa Indonesia Bacem Eh Kapan Nambai Kok Bacem Ayo Dere Sanjang Tidak Ngomong Mene Ben Ngoce Bu Eni Ada Mene Sampai Bacem Bacem Tidak 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 yang mudanya pada kalah gimana bu sekarang ada corona ini gimana bu perasaannya ya menengah ini apa jari majikan yang penting manut yang majikan ini loh ada corona ini perasaannya gimana di indonesia ada corona di makawes gak ada corona ya ada bersih ya ya ada tapi pakai masker itu masih pakai masker berarti ya masih ragu-ragu lah gitu udah berapa lama gak pulang bu aku? besok rumah ya gak tau lah nantilah aku lagi masih pusing gak mikirin anak mau nikah kenapa pusing? cari iyalah untuk itu mau nikah ya butuh biaya lah ibunya keluar negeri gitu oh yang biaya ini ibu e iyalah iyalah mau nikah kalau yang biaya ini ibu e iya 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 ibu e ibu e wang jenai wang tua ini kuat selagi masih kuat badannya ya kerja terus gak mau menggantungkan anak bagus 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 ibu e asli mana bu bu e ini asli banyuwangi jawa timur banyuwangi iya iya ceritanya legendanya dulu lo ini dikasih kadong diinterview dikasih ini kripe ini kripe apa yang namanya oh sok on sok on ya ampun bu ini diinterview dikasih kripe sok on gimana mau ngomong ini udah dipegang aja ya mau makan diinterview gimana mau makan sambil makan bu ya udah sama makan rasanya gimana bu asin asin enak siapa yang beli ini si neng oh si neng makasih neng makasih neng thank you yang sering-sering neng kaps ya korea bu kamsah hamidah kamsah hamidah ceritain bu masa lalu nih bu e masa lalu dulu ya masa lalu kenapa bu e ini pergi ke luar negeri ayo satu terutama karena bu eni gak punya suami suaminya meninggal kena tsunami aneh namanya nasib itu takdir itu Tuhan yang mengaturnya semalam jam 2 bu eni masih kelon sama suami namanya jam 7 sampai jam 9 kelon sama suami anak dirangkul bareng eh malah iku jam loro perpisahan jam loro bengi lho duor 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 aduh lah orang ngerti apa ini lho ini orang kerasa ditendang ombak ini orang kerasa tau dadakan berarti bu dalam dadakan langsung ombak dadakan jam loro ini orang rosak aku ini kaya terus anu semenjak itu kenapa bu eni di luar negeri kerja ya karena itu kena tsunami dan tidak punya suami enggak punya rumah sewaktu itu kan kena tsunami aduh bu eni jadi janda suami meninggal bu eni itu nyawa nyawa saringan mau mati enggak jadi itu dulu ya ampun tetangga bu eni kanan kiri itu udah meninggal kok bu eni sendiri yang hidup sama anak bu eni masih kecil tuh halah nelong masak jadi sendirian ya bu jadi bu eni terkatung katung anak masih kecil enggak punya bapak mertua udah tua enggak bisa kerja ya ampun rasanya bu eni menjerit menangis terus untung ada teman mbak tuti itu sebelahnya diajak ke Malaysia ya ya ampun ke Malaysia aja enggak enggak punya duit aku terus dipinjemi duit ya itu udah kerja di Malaysia itu seminggu apa seminggu itu anu ilegal dulu naik peri itu loh dikejar kejar polisi bu eni jatuh keberet beret itu sembunyi sembunyi dibatu dulu ilegal 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 naik itu bis enggak ter tiga minggu seminggu lihat bawah lah kabu anu apa berarti liwat tanjung pinang anu di Semarang di Medan Batam naik kapal peri tapi semenjak itu keluar dari sana banyak polisi terus pulau gimana sembunyi 8 orang sembunyi aku sembunyi yang ketangkep dua bu eni 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 terus caranya pulang gimana itu pulang yang merepotkan majikan yang ngurus bikin apa yang enggak di penjara jaman itu tapi agent nya gajian cuma 800 ratus liwat agent tapi kok ilegal ilegal agent aja takut aku disembunyi di dapur hati-hati hati-hati di luar negeri jangan sampai ilegal sama kayak bu eni agent nya agent ilegal agent nya saja juga diketangkep pok berarti nah ini info penting ya ini info penting jadi hati-hati kalau mau keluar bu eni dulu pilih pilih agency itu harus hati-hati harus yang ada agent dulu sampai bertengkar sama istrinya dulu gara-gara ilegal ya udah betas sampai 2 tahun bu eni di kono ini terus ya balik ya beli rumah lah beli rumah tapi yang enggak gedong setengah itu gedong di atas gedek gitu lah masih 700 dulu 700 ribu rupanya iya batas separuh terus atas gedek tapi dicat itu orangnya butuh duit aslinya enggak boleh dikasihkan berapa 10 juta sama bu ene ene enggak lemah lemah tapi itu jawatan itu enggak beli udah gratis itu kan dikasih jawatan jawatan itu punya pemerintah punya pemerintah iya terus aku tawar ah mau saya 10 juta ah enggak rumah kayak gitu 10 juta siapa yang mau terus yaudah 3 juta ah enggak punya duit aku eh kerekeran saking dia itu butuh duit yaitu kenanya 750 itu 10 juta butuh duit dia bener-bener 10 juta rumahnya besar gitu yaudah aku beli terus saya tempatkan mertua saya itu disitu halah halah terus saya ada modal terus masuk ke Taiwan tapi bayar di sponsor bapak saya mau ke Taiwan tolong uruskan bapak yaudah tapi kalau mau bikin itu kakak sama kartu keluarga KTP pokoknya bayar 1 juta setengah bersih kamu enik kamu ada uang sewaktu itu aku ada uang berapa itu ada uang lima berapa tiga bulan sekolah di sana makan di sana di penampungan dan nasibnya mucur tiga bulan terbang gak bisa bahasa sama sekali saya waktu ditanya nama umur masih belegak beleguk dulu halah halah karena agent saya itu melihat bu Eni itu kasihan semenjak di interview kamu punya suami gak aku gak punya suami loh kok suaminya meninggal iya kena tsunami aduh aduh kasihan anakmu siapa yang merawat itu suami ibu suami saya yang menjaga anakku wala yaudah terus aku dipingit sama agentnya itu kamu bulan depan terbang ya Eni iya makasih agent yaudah dia itu ngecing saya anak ini lucu terus diterbangkan itu temanku ada yang satu tahun ada yang sembilan bulan bahasanya gak bisa sama sekali disuruh belajar malah di dapur ngerumpi gimana mau bisa bahasa itu halah halah 3 bulan terbang jaga akong ikut di taiwan iya di taiwan itu taiwan mana dulu toyen rumahnya gede-gede rumah hongkong ini apa kecil taiwan itu negara yang besar negaranya itu rumah besar-besar di sana gak kecil-kecil kayak hongkong hongkong ini kecil rumahnya kalau taiwan besar-besar aku bisa beli rumah ini ya kerja di taiwan di hongkong tuh gak nyantol apa-apa paling untuk beli perabotan iyalah sedikit di intermenit anu intermenit gimana mau itu hongkong uangnya nah ini kadang sedangkan mau ganti ejen aja juga membayar kita habis lah kadangkan banyak ya gak semua sih ya tapi banyak sih orang yang di Indonesia itu kalau tahu saudaranya atau gimana gitu yang di luar negeri itu pengennya itu kirim 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 kita kan di sini juga butuh biaya iya apa-apa biaya di sini apalagi di makau bisa membayar kontraan alhamdulillah bener yang penting bisa membayar kontrakan aku takut kalau gak bisa membayar kontraan mbak luki aku telat dua hari aja muka aku itu aku sembunyiin loh bener loh sembunyiin deh mana aku malu kalau telat dua hari aja malu aku ya ampun kayak gimana gitu lama masa ini masuk apa enggak sekakiku ini berat takut takutnya dirasani padahal cara mbak luki bu eni cuma dua hari telat lainnya itu ada yang gak membayar bu eni dua bulan oh tega banget ya ada yang gak membayar gitu sampai bulanan gitu ya yaudah ya itu belum kerja gitu pengalaman apa lagi bu yang punya ya ya itu terus habis di taiwan ya di hongkong itu di taiwan kan 12 tahun batasnya itu kan udah gak bisa balik lagi 12 tahun terus bu eni kerja di hongkong lah hongkong sama taiwan eh majikanya itu lebih aduh gampang intermenit intermenit kalau di apa itu taiwan itu gak kayak gitu wah masalah terkejut saya di hongkong ini terkesan setahun loh di intermenit bu eni kerja pertama di hongkong itu setahun tapi dipiniskan karena majikan gak mampu membayar bu eni nah itu bukan karena di intermenit apa bu itu tapi iya kan batasnya dua tahun setahun itu majikan udah gak mampu neneknya di itu nenek ya di hongkong setahun ya bukan di intermenit kalau setahun itu ya itu dicarikan majikan lagi karena majikan gak mampu bayar nah majikan sendiri juga sakit ya gimana lagi neneknya ditaruh di loyan yuna disana kan gratis panti jumpo makan disana ada yang jaga majikan gak mampu bayar bu eni yaudahlah terus bu eni ganti majikan yang baru lagi lah di intermenit bar untung potongan gaji udah lunas 6 bulan persis lo nginter menitnya itu terus ini ke makau ini lari ke makau lari ke makau 6 bulan alhamdulillah untung udah lunas hutangnya 6 bulan persis lo pinter majikan ku nginter menit aku yang kedua ini masalah terus aku proses sendiri berangkat sendiri ke makau ini lalu pertama kali pulang dulu di indonesia baru ke makau berangkat sendiri bikin paspor sendiri bukan aku dari hongkong ke sini bukan dari indu aku sendirian disini lalu ditanya imigrasi bahasa mandarin liuhang 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 ini yopeng 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 ditanya sama imigrasi kalau ke makau kalau ke makau itu kan kita kalau ke makau kan visanya visa turis bukan visa kerja kalau ditanya sama imigrasi kita ngomongnya ke sini jalan-jalan jalan-jalan bukan kerja kalau kerja ya langsung gak boleh masuk makau suruh balik pulang ke indonesia iya kayak gitu beda soalnya makau kan dulu sistemnya kan gak online seperti negara lain iya iya tapi selamat bu ini sendirian ya Allah potong gaji berapa bulan bu pertama masuk Hongkong maka Hongkong Indonesia ke Hongkong itu potongan berapa bulan 4 bulan 4 bulan per bulannya berapa per bulannya dipotong berapa ya dulu ya Pak sedikit ya 2 ribu lebih seingat saya gaji berapa itu sudah berapa berapa ribu gaji berapa ribu gajinya 5 ribu eh 5 ribu 520 banyak banget yang kemarin ini latihan termenit kemarin itu gak libur apa libur empat kali 3 ribu ke 5 ribu 5 ribu 520 kemarin itu aku kan baru dari Hongkong ini 6 bulan di intermenit bayar potong potong utang yang ngeengung oh hal-hal panas nganas terus dikmakau itu potong ikut agensi bayar berapa bayar 3 ribu cash apa potong ya potong setiap bulan dipotong setiap bulan dipotong setiap ya setiap sama setiap potong gajinya lebih banyak setiap gajikan yang mau stay out saya kan ditaruh di stay in terus aku ngeyer aku gak mau karena nenekku jahat oh berarti majikannya juga oke lah pakatan awal stay in iya awalnya stay in aku gak mau aku mendingan mundur yaudah yaudah terserah kamu gaji berapa itu gaji pertama 4 ribu terus kan edge-nya marah kasihan dia kalau 4 ribu nanti dia patadong naik base-nya itu terus ditambahi 200 itu 4 ribu 200 ditambahi 200 untuk beli patadong buat itu kartu kartu ya base itu ngasih kalau terus masalah makan gimana itu makan ya dikasih makan siang dan malam cuma aku gak mau bawa lawuhnya itu gak menunya gak ganti gitu joy sam sampai aku 7 bulan ini joy sam joy sam iwak piti joy sam iwak piti melengger aku kadang tak buat kone ini masa ane orang enak belas iwak iwak kone 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 steam jaga orangtua kayak gitu guys gak jaga orangtua menunya kayak gitu iya orangtua kan kadang sukanya steam ikan steam ikan sama tumpu sawi sampe pin me dah hal gak papa bu sabar ibu namanya terjadi iya Filipin itu sampai masak sendiri kan pembah berarti itu pembah nya dua sama pilih rumahnya besar atau gimana besar rumahnya kamar mandinya aja batap nya dua aku yang bersihin dua kamar apa itu toilet pilih main hp terus mentang mentang udah lama di itu resiko best kadang kadang kalau serumah sama beda orang ya maksudnya beda negara gitu kadang kadang gak kompak gak kompak lah lama itu menangan ya gak semuanya sih tapi kebanyakan majikan udah suka lah walaupun main hp aja yang penting jaga anaknya bagus oh dia jaga anak sama dia 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 kan jaga anak kamarnya anaknya pasti dia yang bersihin bukan saya kemarin aku biar gak aku lipat itu mau males lama-lama dia main hp terus aku getak kemarin itu he kamu ini ya kamu mulai pagi ngapain sih masa gak bisa nyuci bajunya anaknya saya gitu terus ini kan aku mijit 2 jam setengah mulai jam 8 setengah hingga jam 11 baru selesai apa itu mijit terus aku nyuci baju deh melak nyuci baju lah berarti nolak aku kamu pagi ngapain aku bilang gitu masih kerja cuma main hp doang nanti orang-orang Filipina juga seteat ya enggak seteat makanya dia menang soalnya kan turun dikono aku kayak gimana lah makanya aku lega melebu teleng dina ditelpon ambil majikan teling dina aku nesu kesel aku nguring nguring ngambil pilih 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 ngambil aku 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 tak anut gak melebu aku sesok dadaku saya nelfon aku please any gom hos gom hos gamput batinku dadaku aku kesel tak balas terus tak rekor rio pas kaw 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 kesel pokoknya aku hendle dadai udah terus kan aku gak melebu petak limang dina terus dikatakan empat hari tak apa sih aku lagi sembayang ini sembayang islam mau tahun baru menyongsong tahun 2021 jangan diganggu tak omongi ngono majikan lanang weto oh ya ini sembayang ya orang sudah dipotong gak jahatku lumayan dipotong empat hari yang satu hari kan aku mau sembayang kaw wani malah tak lawan majikanku dadai sampai ini sembayang ini hari tahun baru tanggal muda ini tahun muda ntar berdosa aku bohongi nenek disuruh sembayang ini sembayang orang sudah dipotong gajian lumayan batin ku tukar randa sampai aku majikan ini ya kue sedih tak potong satu swida sama ini sekolah apor sekolah ayo dikalikan 140 kali 30 berapa 4200 kan kalau 160 berarti ini 160 dikali 30 berarti 4800 majikan tekor ayo ngapus aku oh ya ya maaf ini maaf yaudah aku kembalikan yang 20 dolar ini maaf maaf aku seliru notal mono tangan on lah dipotong 100 swida loh sedih no eh nakal 100 petang polo uro tuh 100 swida paye gajian notali 180 paye potong gaji notali 1 swida nah nah teko ada mbak luki sering tukaran aku sampai nenek mbak luki yang nampani ya sampai 3 hari gak masuk aku dikong ngom lebut ngom lebut soal cocok iya cocok kayak di jarno masih pp di jarno mono gak pernah nyeneni aku gak pernah majikanku cuma nenek doang gak wani nyeneni aku soalnya aku kerjanya bagus nyetriko 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 nyolici napi dibanding kilipino raja nyetriko terus ini dek ini nganuk kasuri anean anak rapi aku aku tak gawe lucu kan dek syukur syukur nganuk spray ini jadi dadeku pembantu pilih 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 karena juga anak api tapi males lambin anak terus spray anak yang lepit aku jadi dadeku misalkan aku apa apa ini ya aku dengar aku keselan gak melebut di di telepon kuncang melebut ini gombalan ini aku gak kuat alah gak kuat ya pelan pelan ini gak sesu sesu gak lusa tak enak enak tapi cuma jeneng aku kerja kake ibu jam setengah ayo aku lang vccn boros waktu ayo orang ini apa ini dapur ini ini aku telung dina wih ini kabe pilih pilih boroboro main hp itu mudah mual siram ngantuan menang nangis nangis ngomong turun pedineng nenekku turun aku tak tidur pintunya tak tidur ini kadang nangis aku ngamuk nangis saya kesel aku mbak mau turun aku perasaan juga lah jadi keterlaluan aku mau dina aku gak melepukan petang dina 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 tahun ini kan gak melepukan terakhir di Filipina panas panas di majikan sampai dadai itu jenengi lantai gak dipel gak disapu dua hari cisin cisin tenan lho terlengket disuwa nenek sampai nenek ngamuk nenek kapok terus aku agak mentolo juga kadang-kadang nukok naku mbak jeruk gedang ya ngan aku naku nesung duduk naku gedang mbak gedang sampai jeruk ini ngarik Filipina ini ini tuyuh 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 ini tak panget tak ewangi terus aku cepet kerja main hp lho dari sana nindaki kerja ya kerja aku ini nyerpeng ini kan gak melepuh limang dino balan sak tumpuk gini lho aku njuku paling 10 10 biji 10 biji tak seterikong nanek kule mijet ini jam setengah sampai tanganku kaku lho masalah ya lurut ini mengelumah mengurep ini seneng mijet ya mijet aku gak anek mijet ya cepet kerjanya sampai merdeka sampai nengguni makau jalan-jalan di mana itu aku di barah terus ini di pantai yang naik bis 26 ayo di taipah di taipah jalan-jalan pinggir pantai kapan-kapan aku ini aku konen lebaran cina tak jalan-jalan berbeku itu samin di pantai emang di kene sing api ini gak ngerti pak mia lho pak mia di kene di paling api taman ini tower ya w saku deh itu 26 abis melebih ya w di pinggir pantai kok tempat-tempat yang bagus kak mia itu soalnya tempat-tempat bagus dia bikin video keliling-keliling iya kak mia ini roh explore sama ini saya penduduh itu api ini murah ini apa saya pirah di inginan ini pirah lali aku bisa ngomongnya murah tapi lali ya murah gak sampai satu semua tomtom tom bingung baik cem ya pariku di agus itu lemah mendek toples yang bersama ya tomtom piraya pakanan aneku ceng tomtom tom tom me lapar teman lo lapar teman indi simbol cendet dud cek 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 kiki lho teman ini kasih lho tbh teman lho 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 tim lho 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 Om Tommy lho orang bi-bagai lo siopora mame lho Rene- angry Ga isah mudah ke lemen enggak tapi gaisa mudah dia boleh pantatan sofa itu lho Rene Genau soalnya, ga sampai sofa nya yang pinggang itu selalu ditutup Like cips Jacky Eh seperti itu Eh jem... Hai nekutipat juga nih loh dan syukur rasa mangan rata-raka hai 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 selamat menikmati